Ya kembali lagi kita akan segera untuk membahas video yang menjadi perbincangan hangat di tengah-tengah masyarakat hari ini Apalagi di masa tenang seperti ini dan kemudian muncul sebuah video yang itu dinilai itu mengandung fitnahan yang tanpa ada dasar ilmiah sama sekali Ini seperti sebuah kampanye dalam film tersebut dan ini benar-benar cukup membuat kehebohan dan keresahan di tengah masyarakat Kita akan segera untuk membahas videonya satu persatu Let's go Yang pertama ini teman-teman ya Sampai Cawapres Ya sampai Cak Imin mempromosikannya Pasan saya tidak tertarik nonton DirtiPod Karena dipromosikan Cak Imin Jadi kalian harus tahu arah video ini kemana dan tujuannya untuk apa Sampai Cak Imin itu ikut menyebarkan Jadi seperti pesan abang ini Kita harus cari tahu arah video ini kemana dan ingin menyudutkan pihak kemana Kita pura-pura panik aja teman-teman ya Jadi seperti yang saya katakan kita semparkan dan viralkan opini-opini yang ada dalam video ini soal DirtiPod Supaya kita bisa melawan setiap siasat-siasat mereka yang coba ingin terus menyudutkan pasangan 02 dan Pak Jokowi Ini ketua bawas tuh soal exit pool luar negeri Tidak di luar negeri tidak dimulai pada setelah pembangkutan suara Berbeda Penghitungan suara itu ada setelah nanti bersamaan dengan penghitungan suara di dalam negeri Besok tanggal 14 Februari Tidak ada Tidak ada mas Itu aneh itu Exit pool ini berdasarkan penghitungan atau berdasarkan Prediksi Kalau prediksi silahkan saja tanya kepada masyarakat yang memilih Itu hak-hak mereka Teman-teman punya metode tersendiri tentang itu Tapi penghitungan itu belum dimulai Pada saat ini Di seluruh Dengar ya Jadi jangan mudah percaya dengan Pengakuan-pengakuan dari berbagai macam pihak sekalipun Itu saya mau anjurkan Misalnya dari 02 yang mengaku menang di luar negeri Saya anjurkan jangan lu percaya Saya cuma pemilik 02 Tapi jangan lu percaya Seperti yang apa yang dikatakan oleh bawah Karena semuanya belum saatnya terungkap untuk yang di luar negeri Mungkin akan serentak tanggal 14 atau tanggal 15 ya Udah nonton dirty vote belum Udah nonton dirty vote belum Gue nontonnya dirty paslon Yaitu paslon yang mempolitisasi agama Dan juga nonton podcast yang katanya Wongsa yang suka bau Terus gimana dengan dugaan 31 ribu suara terlupakan Well seri kayak film-film kejantai yang gitu Ya wajib diapresiasi lah Ya cukup menghibur kita kasih nilai 11 perseratus Tapi video kayak gitu gak ngaruh dengan pilihan gue Karena gue tegaskan lagi suara gue adalah suara yang independen Suara gue gak bisa dipengaruhi sama siapapun Bahkan tentang orang tua dan juga ulama Disclaimer dulu Karena orang satu suka fitnah Jadi aku tegasin Wallahi video ini gak dibayar sama siapapun Yang pertama coba cari tahu siapa sutradaranya Orang yang ingin Papua merdeka Terus pengkhianat bangsa ini harus aku percaya Sorry ya Terus coba cari tahu lagi siapa aktornya Ada rekam jejaknya Sorry Terus ini kalian liat orangnya Terus ini juga Aduh 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 Salah empat jari Empat itu satu ditambah tiga Kerja kelompok nih Di dalam sini itu tambahin Penjalanan Pak Jokowi Lah Pak Jokowi kan petugas partai Kalau cuma petugas partai Salah ini yang berkuasa Sama tuh kayak asus ham lah Inilah teh kucing lah Mana ada prajurit yang salah Yang salah itu selalu komandannya Gue kerja di dunia digital marketing Gue bisa berasumsi ini adalah black campaign Salah satu output black campaign itu Apa ya memang harus terlihat netral Biar lebih percaya gitu kan Ujung-ujungnya mpecari Tapi ada pendakwah tiktok Pendukung yang memanfaatkan Isu Palestina untuk endorse Tiga ya Capek-capek Boikor produk Israel Eh malah dukung partai Yang katanya islami Malah bestian sama Amerika Rugi dong Katanya bahasa 27 ribu orang Palestina Meninggal Amerika menggunakan hak veto Untuk menggagalkan Gencatan senjata Itu yang dibahas Intinya musuh dari musuh gue Adalah temanku Yang kayak kayak gini Gak ngarus sama gue Panik lo Jangan lupa ya Nyoblos guys Nyoblos Kita lawan dengan pilih Kita tunjukkan kepada mereka Bahwa gak ngaruh Gak ngaruh Saya ini Benar-benar Ini adalah cara yang kotor ya Yang licik teman-teman ya Lambang negara ini Garuda bukan banteng Kampanye Prabowo Gibran Dipelosok NTT Rakyat Akar Rumput Untuk 02 Dan saat ini Baru merasakan aspal Di tahun 2018 Kepemimpinannya Pak Jokowi Presiden 2004 Tanggal 14 Februari Sabah Prabowo Prabowo Betamu mengajak Bapak Mama Untuk Coblos Pak Prabowo Serta Gibran Kenapa kita mengajak begitu? Karena satu Di belakang Pak Prabowo Ada Pak Jokowi Kenapa kita dengar begitu? Ada Pak Jokowi Karena ada Gibran Gibran anak kandung Dari Pak Jokowi Sedangkan kita tahu Bahwa Selama ini Dari Indonesia Merdeka NTT Dianak tirikan Kita baru merasakan Adanya kemerdekaan Di zamannya Pak Jokowi Jadi pilihlah pemimpin Yang mau melanjutkan Apa yang sudah dibangun oleh Pak Jokowi Yes Pak Jokowi saat ini Sudah membangun Dan sedang membangun Jadi jangan salah pilih pemimpin Yang akan merusak proses pembangunan itu Nanti kita merugi Jadi pilih pemimpin Yang ada anak muda Yaitu Gibran Pikiran yang cepat Dan juga Bahkan Pak Prabowo itu punya Banyak jasa di FTP Salah satunya Kampus atau Universitas Politeknik Benboi Yang terletak di Kabupaten Benung Nusa Tenggara ini Bapak Mama punya anak Kalau disini Yang baru tamat SMA Bisa daftar disana Secara gratis Sampai disunda Masuk kuliah Anak-anak yang Punya disitu Hanya bawa badan Dan pakaian dalam Minta maaf Semua Keuntungan Ditanggung oleh Kemenhan Laptop dikasih Handphone dikasih Pakaian dikasih Makan minum dikasih Tempat tinggal dikasih Bahkan setiap bulan Setiap mahasiswa yang punya disitu Dapat uang Satu Satu juta rupiah Dapat dimana Kalau seperti itu Bahkan setelah Sudah Anak-anak Nusantara Terkhususnya NTP Langsung dapat kerja Di Kemenhan Dan TNI Jadi betamer Harap Bapak, mama, saudara semua Buktikan Bahwa lambang Ini bang siwa kah? Bang siwa ya? Negara ini adalah Burung Garuda Lambang negara ini bukan Banteng bukan apa-apa Tapi burung Garuda Burung Garuda Buktikan pada tengah 15 Februari Menang satu putaran Brabo Brabo Jadi terakhir Manding nonton video kayak gini Dari nonton film Dirty Vot Dirty Vot ya Aduh Setelah Tahu siapa yang buat Dirty Vot Setelah adanya Film Dirty Vot Saya berubah pikiran Apa itu, Pak? Yang awalnya Mau mencobles Tabowo Saya berubah pikiran Jadi Jumlah 14 Saya akan Cobles Gibran Wess Wess Dirty Vot Go Wess Karena Ini keputusan kita adalah Keputusan yang independen Yang tidak bisa dipengaruhi Oleh siapapun Bahkan Oleh Film Dokumentar Dirty Vot Yang Pembuatnya itu Adalah Sebuah kolaborasi Dari Satu tiga Menjadi empat Guys Setelah saya menonton Film Dirty Vot Ternyata selama ini Saya salah Kenapa tuh Saya yang tadinya Memilih Prabowo Kini saya berubah pikiran Guys Kenapa saya harus memilih Prabowo Maaf guys Untuk pendukung 01 dan 03 Maaf Selama ini saya salah Memilih Seharusnya saya juga Memilih Pak Gibran Gak memilih Gak memilih Gak memilih Karena saya tahu Siapa Pembuat film itu Gak usah lah Masyarakat itu Udah pintar Semakin kalian Berulah Kami semakin cinta Bapak Prabowo Semakin berulah kan Semakin cinta Prabowo Bukannya mereka membenci Pak Prabowo Kok makin cinta Kenapa ya Kenapa guys Ini ada apa Semakin mereka fitnah Semakin mereka jelek-jelekan Kok masyarakat semakin cinta Dari Mbak Prabowo Ada apa ya Hei Bo Warga negara Indonesia Di Malaysia Tak mau memilih Karena akan surat suara Banyak yang kurang Takut ada kecurangan Ya betul ya Surat suara Yang mungkin saja Sudah tercoblos Itu sudah disimpan Masa Betul-betul Kalian belum ingat tadi Masa 2-3 orang yang mencoblos Masa kotak suaranya Sudah mau penuh Gimana ceritanya 2-3 orang yang coblos Kotak suaranya mau penuh Waduh Kenapa sih ini Panik gak Penipu anda Masih percaya dengan dirty vote Masih percaya dengan dirty vote Kenapa hal seperti ini gak dibahas Dirty vote kemana Semua yang dibahas dalam hal itu Menjelekan Pak Jokowi dan 0-2 saja Akan tapi Semua keburukan kecurangan Yang tercium dari pihak yang lain Tidak dibahas Kenapa Buka Bukungan yang tidur Harus buka 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 Orang-orang seperti ini yang mengungkap bagaimana seharusnya ini adalah dirty food Ini yang namakan dirty food Jelas-jelas terekam, tapi kenapa gak dibahas? Gak tertarik nonton dirty food Lebih tertarik nonton film yang ditonton Pak Ganjar Terus sebarkan, terus viralkan Supaya video-video yang kita tampilkan hari ini itu benar-benar meng-counter film dirty food Pendukung Prabowo di Malaysia tak berhenti dengan teriakan Prabowo Karena ada invikasi kecurangan di sana teman-teman Provokator di masa tenang pemilu Nah, ini provokator berjaket ahli hukum Klaim diri sebagai dewa penyelamat demokrasi Aduh, ungkap bongkar Pak Anak buahnya Mahfud MT Ah, itu tuh faktanya Ah, punya data Sebarkan video ini Sebarkan video ini Viralkan Untuk membungkam narasi provokasi mereka Balik data-data Yang mereka gunakan Data dan fakta terungkap ya Alhamdulillah Kita nonton harus sampai selesai Ini 9 menit Tapi kita nonton Selesai Kalau Anda menonton video ini Gunakanlah Akal sehat Sebagai alat Untuk membungkam Provokasi Yang dilakukan oleh Film Dirty Ford Saya mencurigai Terhadap orang-orang Yang terlibat Dalam pemberian narator Yang berbicara Dalam film tersebut Tiga orang Tiga orang Yang tampil Dalam film Yang Provokatif itu Provokatif Karena digunakan Mengajak Untuk melawan Terhadap Pemerintahan Jokowi Menyelang Pilpres ini Tiga orang itu Yaitu Bafitri Susanti Zainal Arifin Mokhtar Dan Ferry Amsari Saya mencari-cari Tentang Siapa orang ini Sebagai sebuah bukti Apakah mereka Pure sebagai Pakar hukum Sebagai akademisi Ataukah Ada kepentingan Politik Kepentingan politik Di dalamnya Kecurigaan ini Muncur Karena film itu Diluncurkan Pada masa Hari Tenang Hari Memasuki Hari Tenang Hari pertama Hari Tenang Kemarin Tanggal 11 Februari 2024 Dimana Mestinya Seluruh pihak Menggunakannya Untuk menenangkan diri Agar pemilu Bisa berjalan dengan dalam Tentu perlu dilacak Keterlibatan Tiga orang ini Dan mungkin juga Tim-timnya yang lain Yang dibalik Pembuatan film ini Dengan salah satu Pasangan Capres dan Jawabres Yang hari ini Akan bertarung Dan saya telah Menemukan Ternyata Tiga orang ini Adalah Mantan Anak buahnya Mahfud MD Oh Ya Saya punya datanya Bukti dan data Pak Sebarkan video ini Seluruh penjuru Nusantara Kita akan sebarkan Memungkam narasi Provokasi mereka Bahkan data-data Harus ada data Pak Ya Mana Pak Tiga orang ini Adalah Anggota tim Kerjanya Mahfud MD Di bawah Koordinasi Kementerian Politik Hukum Dan Keamanan Dan belum lama Bekerja selesai Mereka tergabung Dalam tim Yang disebut dengan Tim Reformasi Hukum Yang dibentuk oleh Mahfud MD Pada Mei 2023 Yang lalu Dan berakhir Masa kerjanya Desember 2023 Yang lalu Dua bulan yang lalu Belum lama Mahfud MD Membentuk tim Reformasi Hukum ini Ada banyak Anggotanya Tidak hanya tiga Termasuk diantai adalah Faisal Basri Najwa Sihab Eros Jarod Dan Masih Oh iya ya Aku tahu ya Aku tahu itu Mereka dikelompokkan Dalam tim-tim Yang berbeda Dan Pak Fitri CS Ini Yang ada di film Ini Masuk dalam Satu tim Biar tidak salah Saya sebutkan ini Silahkan Anda Lancap itu Masih ada Beritanya Tiga orang ini Satu tim Dalam kelompok Kerja reformasi Sektor peraturan Perundang-undangan Yang diketuai oleh Susi Dwi Hariapi Sekretarisnya adalah Asisten Deputi Koordinasi Materi Hukum Deputi Bidang Koordinasi Hukum Dan HAM Kemenkopol Hukam Anggotanya Nah Dalam tim ini Pak Fitri CS Tidak hanya Sendirian Tidak hanya Tiga orang itu Tapi ada beberapa Nama yang lain Anggotanya adalah Erwin Muslimin Singajuru Stafsus Menkopol Hukam Aminuddin Ilmar Pak Fitri Susanti Zainal Arif Mokhtar Ferry Amsari Erasmus Adenapi Tubulu Pitriani Ahlan Sharif Adam Moksi Dan Refki Sabutra Jelas Data 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 yang disampaikan Dalam Deputi Bidang Barangkali Benar adanya Tetapi Tidak Setiap Data yang Benar Digunakan Untuk Kementingan Dan Tujuan Yang Benar Pedang Yang Tajam Kalau Digunakan Untuk Hal Yang Baik Akan Menjadi Baik Tetapi Kebenaran Tentang Tajamnya Benar Menjadi Bernilai Kriminal Ketika Digunakan Untuk Membunuh Seseorang Cahankan Hanya Data Data Seperti Ayat Al-Quran Agama Menjadi Buruk Ketika Digunakan Untuk Kependingan Politik Rasis Itu Yang disebut Dengan Politik Identitas Memperalat Memperkosa Agama Untuk Kependingan Politik Dan Menghancurkan Agama Itu Sendiri Ini Menurut Saya Levelnya Hampir Sama 11 12 Motifnya Sama Hanya Cubahnya Saja Yang Berbeda Sebagai Obat Muslim Pasti Perlah Mendengar Peristiwa Pembunuhan Sayyidina Ali Dimana Ibnu Mulcam Menggunakan Al-Quran Untuk Membunuh Sayyidina Ali Al-Quran Benar Ayatnya Benar Tapi Kemudian Digunakan Untuk Kebatilan Digunakan Untuk Kependingan Politiknya Demikian Informasi Yang Saya Sampaikan Di Hari Tenang Ini Karena Film Ini Dirilis Di Hari Tenang Maka Saya Bikin Bantahan Untuk Membungkam Film The Default Ini Di Hari Tenang Juga Film Yang Menurut saya Sangat Provokatif Satu Dibuat Di Hari Tenang Yang Kedua Menjustice Pemilu Ini Curah Yang Ketiga Mengajak Publik Untuk Melawan Pemerintah Dengan Kata-kata Yang Mereka Ungkap Provokator Men Pemerintah Pemerintah